Pemerintah Kabupaten Pidijaya membuka lokasi wisata Arung Ceram yang berada di lereng pergunungan Loksandeng, Kecamatan Merah II Kabupaten Pidijaya. Destinasi wisata tersebut diharapkan nantinya mampu mengundang wisatawan untuk berkunjung ke Pidijaya. Aceh memiliki berbagai keunikan tersendiri dalam mengelola lokasi-lokasi wisata religi serta wisata alam yang bisa menarik perhatian wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Tanarenjong. Salah satunya lokasi pengembangan objek wisata yang berada di Kabupaten Pidijaya yang sedang digalakan oleh pemerintah setempat. Sebelumnya Kabupaten ini juga memiliki beberapa tempat objek wisata seperti Pantai Wisata Islami, Pantai Kiran serta Pantai Manohara. Pada 28 Juni 2020 kemarin pemerintah setempat resmi membuka destinasi wisata Arung Ceram di desa Loksandeng, Kecamatan Merah II tepatnya di aliran sungai Merdu yang memiliki rafting dan trek level 1 hingga trek level 5. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pidijaya, Saifuddin menyebutkan bahwa lokasi ini menarik untuk dijadikan lokasi objek wisata yang islami. Bahkan semua elemen memberikan dukungan untuk memajukan wisata Arung Ceram. Sementara itu, Wakil Bupati Pidijaya, Said Mulyadi menegaskan, meskipun pemerintah telah menetapkan desa Loksandeng sebagai tempat wisata Arung Ceram, pengelolaan objek wisata tersebut tetap memperhatikan dan mengedepankan nilai-nilai syarihan Islam. Sedikit saja pembenahan. Apa rencana akan diiresmikan? Insya Allah karena pada hari ini kami bersama Pak Bupati sudah meninjau ke lokasi, sudah melihat langsung, sudah melakukan aktivitas langsung sampai dengan ke titik finish. Yang titik-titiknya sudah kami lihat ada beberapa tempat yang harus kita benah. Dan insya Allah nanti di tahun depan kita mulai rencanakan bagaimana berapa anggaran yang dibutuhkan untuk kita pasifikasi sehingga dampak wisata memang yang cukup bagus di Pidijaya ini. Dari Kupaten Pidijaya, Jamal Pangwa Ainews memberitakan.